Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama kami official ktsr industri nah kali ini ada kerjaan kembali ini shockbreaker coffee sawa ya ini kendalanya jeduk alias kurang ribbon keras juga ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka pernya terlebih dahulu nah ini untuk membukanya saya menggunakan press nah ini untuk cincin atasnya lepaskan terlebih dahulu ini posisinya itu di atas ya nah ini untuk klik ini ini hanya variasi enggak enggak berfungsi sama sekali saya ini untuk pernya juga nah ini untuk atasnya adalah variasi juga sama dengan shock copy yang sebelumnya namun kalau untuk yang ini ini nggak bisa dilepaskan ya harus merubah dudukan atas nah ini langkah selanjutnya adalah kita harus melepas pengunci sil ya Nah ini ini sistemnya adrat untuk asnya sendiri ini model apa ya kalau zaman sekarang disebutnya tutun mungkin ya nah ini kita akan lepaskan pengunciannya nah ini tinggal dilepaskan aja setelah terlepas ini terlihat sil dalamnya yang lumayan cukup berdebu padahal kata pemilik shock breaker ini baru tiga minggu nah untuk membuka as shocknya ini dari tabungnya dipres juga ya ditarik seperti ini ini mesin presen juga dibuat sendiri dengan alat-alat bekas adanya yang penting berfungsi nah ini kita tarik aja untuk melepasnya nah ini perlahan-lahan nanti silnya membuka setelah hasilnya terbuka nah ini untuk silnya adalah ukuran 12,532 ya nah ini melepas ini kita tarik aja untuk asnya teman-teman setelah terlepas ini untuk bagian ribon dalamnya ini dia penyakit untuk jeduknya ini udah rusak ya padahal ini masih baru juga entah kenapa ini bisa kayak gini ini bagian yang rusak ini untuk menahan lajur oli ya biar enggak ngempos kalau ini rusak jadi si oli itu enggak ada tahanan atau tekanan dari bawah menuju atas ini olinya juga sudah berkurang ini kita tuang saja keluarkan nah ini untuk bagian tabung olinya yang saya rasa ini untuk gas nitrogennya juga enggak fungsi ya karena enggak ada jalur untuk gasnya nah ini variasi aja ini untuk tabungnya nah ini bagian-bagian dalam untuk PR dan juga ini untuk plastik atau sil plastik penahan oli ribon ini sudah saya ganti nah ini untuk teman-teman yang ingin meninggikan shock yang dirubah adalah PR ini kalau PRnya semakin pendek itu shock menjadi lebih tinggi kalau ingin shocknya lebih pendek ini PRnya ganti dengan yang lebih panjang bisa juga dengan memotong asnya beserta PRnya diganti lebih pendek tinggal pilih aja gimana yang dirasa cukup mudah ini ini untuk sistem kerja ribbonnya sendiri ini melewati lubang yang ada di bagian atas ini oli kemudian keluar dari dalam lubang yang ada ringnya ya nah ini ini untuk ribbon nanti lembat apa enggaknya kalau ingin ribbon lebih lambat itu dimodifikasi bagian-bagian hisap oli ininya ya nah ini silnya yang sudah diganti yang tadi rusak oke teman-teman ini untuk tabung oleh kita isi kembali ya dengan oleh yang baru ini sudah saya isi dengan dengan menggunakan oli 10w ya nah untuk takarannya kira-kira ini di bawah ring kompres ini ya nah segini untuk takarannya itu jangan terlalu banyak jangan juga terlalu sedikit kalau terlalu banyak kemungkinan shock menjadi lebih keras juga kita main shocknya lebih sedikit kalau terlalu kurang juga shock itu terlalu empuk setelah ditambahkan oleh yang baru ini tinggal kita tutup kembali rakit kembali nah seperti ini silnya tekan saja kalau misalkan dirasa agak keras itu gunakan bantuan ya bantuan dengan diketok saja nah ini silnya sudah masuk kita tinggal pasangkan pengunci sil ini tinggal kita ratkan saja seperti pada umumnya setelah dirasa cukup kencang ini kita tes dulu ya sebelum pasang pair nah ini untuk ribonnya biasanya untuk ribon segini dengan pair besar itu ribonnya nggak terlalu lambat jadi normal seperti standarnya nah ini ribonnya sudah berfungsi kembali kemungkinan juduk hilang apalagi di jalan-jalan yang terasa jelek biasanya sangat mengganggu penyamanan dalam berkendara ya nah jangan lupa kalau untuk shock ini si variasi ini dipasang kembali atau kalau mau dilepas silahkan ganti dengan tipe yang lain yang ringnya lebih tipis agar untuk menahan pairnya supaya tidak lepas nah kita pasangan pairnya itu seperti ini jadi kalau nggak terpasang itu pairnya kembalas ya kebawah jadi kalau untuk shock ini akan dipasang kembali selamat menikmati oke sahabat racing dimanapun anda berada nah ini untuk memasang pairnya ini lebih baik menggunakan press aja biar lebih mudah kalau ditekan pakai obeng itu lumayan cukup sulit nah ini untuk cincin pengenciannya ini tinggal kita masukkan aja nah seperti ini kalau sudah terpasang kemudian kita kembalikan ke seperti semula nah seperti ini kita tinggal lepas aja ini saya rasa sudah siap digunakan kembali oleh pemakainya buat teman-teman yang ingin memasukkan bos shock ini atau yang sudah rusak mau menggantinya ini menggantinya terlebih dahulu yang dipasangkan itu sil karetnya dulu ya jangan langsung dimasukkan dengan bos yang besi kalau seperti ini ini akan sulit meskipun dipukul-pukul juga malah rusak di shock jadi terlebih dahulu pasangkan dulu karetnya nah ini baru pasangkan bos besi yang bagian tengahnya lebih baik dilumuri dulu oli atau bensin supaya lebih mudah nah seperti ini nah ini lebih mudah jadi nggak usah diketok-ketok atau dipukul-pukul ya yang bisa merusak shock breaker ini sekarang kita tes untuk ribbon shock dan kelembutannya nah ini saya rasa cukup untuk harian saya sarankan kalau untuk harian itu ribbonnya jangan terlalu lambat ya karena itu kalau ribbon terlalu lambat dirasa keras oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa setelah menonton tinggalkan jejak dengan cara like comment share dan subscribe terima kasih oke 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 Terima kasih.